Apakah yang dimaksud manusia diciptakan dari tanah? Sedangkan di ayat yang saya sebutkan manusia tercipta dari air mani. 6 jamaah. Manusia pertama diciptakan dari tanah. Itu Nabi Adam alaihi salam. Kemudian kita diciptakan dari air mani. Dan air mani itu pun kembali kepada tanah. Artinya makanan yang dimakan oleh manusia. Allah mengatakan fal yanduril insanu ila to'amih. Hendalah manusia melihat kepada makanan dia. Semua makanan ini dari tanah sejati. Jadi unsur tanah itu tidak pernah lepas dari diri kita. Allah mengatakan. Dari tanah kami menciptakan kalian. Air mani pun nanti kembali kepada tanah. Aslinya dari tanah pula. Dari makanan-makanan yang tumbuh. Yang Allah tumbuhkan di tanah ini. Kemudian kata Allah kepada tanah. Kalian akan dibalikkan ke sana. Dan akan dibangkitkan kembali dari tanah itu pula. Dan subhanallah ketika antum berjalan. Kemudian kaki antum dengan sandalnya. Antum tidak ingin menempelkan kaki antum di tanah. Takut kotor. Ketika ada bece antum menghindar. Kadangkala ada tanah yang bercampur dengan air yang menimpa tubuh antum. Lalu antum ingin segera membersihkanmu. Padahal seharusnya antum tahu. Dari itu antum diciptakan. Memenghindar bagaimana. Kalau suatu hari antum akan kembali ke tanah itu. Jangan lupa. Tidak.